Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Gen Channel Di video kali ini saya akan membahas tentang Salah satu siklus biogeokimia Yaitu siklus karbon Siklus karbon ini tentu ada kaitannya dengan Proses pembentukan minyak bumi Yang tentu saja sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari Lalu bagaimana pembentukannya? Mari disimak penjelasannya Senyawa karbon banyak ditemukan di atmosfer Dalam bentuk senyawaan organik Yang disebut dengan karbon dioksida atau CO2 Jumlahnya kurang lebih sekitar 0,32% Dari total gas yang ditemukan di atmosfer Selanjutnya si karbon dioksida ini Bisa langsung dimanfaatkan oleh tumbuhan Atau oleh fitoplankton Nah fitoplankton ini adalah plankton yang menyerupai tumbuhan karena bisa melakukan fotosintesis Selanjutnya setelah melewati proses fotosintesis tersebut Senyawaan organik akan diubah menjadi senyawa organik Jadi kalau sudah berada di dalam tubuh organisme Senyawanya sekarang menjadi senyawa organik Bisa berupa karbohidrat, bisa berupa lemak atau bisa juga berupa protein Selanjutnya Senyawa karbon organik ini bisa ditransfer ke hewan Melalui proses makan dan dimakan Atau yang kita kenal dengan proses rantai makanan Nah selanjutnya Hewan-hewan ini akan melakukan aktivitas Dan salah satunya Yaitu respirasi Nah respirasi ini adalah proses pembebasan karbon dioksida Ke atmosfer kembali yang nantinya akan kembali dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk fotosintesis Selanjutnya Baik tumbuhan maupun hewan Apabila mengalami kematian Maka akan diuraikan oleh dekomposer atau pengurai Yang terdiri dari jamur dan juga bakteri Sehingga senyawa organik yang berasal dari tubuh tumbuhan maupun tubuh hewan Akan dilepaskan kembali ke atmosfer menjadi senyawa anorganik Atau misalkan pada tumbuhan Kalau sudah mati lalu menjadi kayu bakar Langsung dimanfaatkan untuk membuat bahan bakar Maka saat proses pembakaran tersebut Akan terjadi pelepasan senyawa karbon anorganik ke udara kembali Tetapi Baik bangkai tumbuhan maupun bangkai hewan Setelah mengalami kematian Ada juga yang tidak diuraikan Atau ada juga yang tidak langsung dimanfaatkan oleh manusia Nah yang tidak mengalami atau yang tidak dimanfaatkan kembali Ini akan mengalami pengendapan dalam waktu yang sangat lama Sehingga nanti akan berubah Bisa menjadi zat arang Atau bisa menjadi batu kapur Atau dalam waktu yang lebih lama lagi Akan menjadi fosil Selanjutnya fosil-fosil ini Setelah melewati beberapa periode Ini bisa jutaan tahun Nantinya akan berubah menjadi minyak atau batu bara Nah minyak biasanya berasal dari hewani Sedangkan batu bara biasanya berasal dari nabati atau tumbuhan Nah selanjutnya Kalau sudah berubah menjadi minyak dan juga batu bara Tentu akan dimanfaatkan oleh manusia Sehingga terjadilah proses penambangan Selanjutnya hasil dari penambangan tersebut Bisa langsung dimanfaatkan menjadi bahan bakar kendaraan Atau bisa juga dimanfaatkan di dunia industri Nah selanjutnya Baik yang berasal dari kendaraan Maupun pabrik-pabrik di dunia industri ini Akan mengalami pembakaran dan kembali terjadi pelepasan Karbon anorganik ke atmosfer Nah nanti Senyawa-senyawa anorganik ini Berupa CO2 Akan kembali dimanfaatkan oleh tumbuhan Atau fitoplankton Untuk berfotosintesis lagi Nah itu adalah Proses siklus biogeokimia Terutama siklus karbon Nah jadi kita sudah tahu Bagaimana proses pembentukan minyak Itu ternyata berasal dari Tumbuhan dan juga hewan yang mengendap Dalam waktu yang sangat lama Nah jadi Dari proses yang tadi sudah dijelaskan Maka kita tahu bahwa Ternyata Cadangan minyak bumi Dan juga batu bara itu Sangat terbatas jumlahnya Bahkan ada kemungkinan Akan habis di kemudian hari Nah tentu Saat ini Harga BBM sedang naik Tentu kita Kewalahan menghadapinya Itu baru dinaikkan Dan mengalami kelangkaan Apalagi Kalau cadangan BBM kita sudah habis Entah apa yang akan terjadi Oleh karena itu Persediaan BBM tersebut Harus dimanfaatkan Secara bijak Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh